halo halo teman-teman kita mau review sprayer pertanian ya ini merek sumura 16 liter ini elektrik aja ya ini kemarin unboxingnya udah dua minggu yang lalu cuman baru sempat bikin video nah ini tanknya kita mau pokoknya untuk ini tanknya setiknya seperti ini ini belum kita lepas ntar kita lepasin ya masalah tendangannya gimana-gimana ini kita langsung bongkar aja nah lihat dalemannya seperti ini dalemannya sih simpel ya temen-temen ya nah ini Hai ini dalamnya simpel akhirnya ini akhirnya mungkin bawaan dia Hai 12 volt ya jadi untuk tentangannya sih lumayan bagus ntar kita videoin di sambung berikutnya ya ini kita bongkar kita review isi dalemannya seperti ini ini pumnya tensiunya ya ini ini punya nih seputar ke atas ini langsung hidupin ini matiin tengah kebawah juga ngidupin cuman pakai puyir ya nah ini tempat casnya kita bongkar bukan karena rusak ya kita mau cek isi dalemannya cek gini seperti ini ini sekabel-kabelnya nah ini untuk saya sih pakai udah saya coba ya untuk saya pakai itu 12 tanki kemarin itu sampai sekarang belum sempat saya cas saya coba kekuatannya berapa berapa tanki ya mau saya cek sampai total ntar kekuatannya untuk harga ini murah 400.000 sumurah ini Hai jadi kalau ini tinggal beli online atau di toko pertanian terdekat untuk ini ya kualitasnya sih oke jadi ini udah dua minggu untuk daya baterainya mungkin masih baru ya coba nyampe lama ntar kita kasih keterangan di deskripsi nya nah ini untuk tendangannya ini seperti ini ya temen-temen ya ini kabutnya tendangannya seperti ini Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya kenceng ya ini kita taruh dulu di sini ya ini kendangannya lumayan kenceng nah ini 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 setik sambungannya ini ini kalau pengen panjang minta disambung di sini ini tengah melepas disambung ke atas jadi panjang dia ya Nah untuk tendangannya dia sekencang ini temen-temen nah ini bisa diatur disini ini kalau mau dikecilin pindah ke bawah ini puter untuk di ini tergantung pakai sepuyir ini bisa ya nah ini ini cocok benar kalau buat nyemprot nyemprot di ini ya rumput-rumput atau sayuran juga cocok ini buat ngatasi nama kalau pengen enggak terlalu bolos ini setelahnya ada disini semua jadi ini kalau dibawahin dibawahin ini tinggal lihat setelahnya mau yang lan yang setengah jadi mentokin jadi ada di setelahku ya teman-teman ya kalau pengen agak lembut ini ada lagi buat kabutnya yang model kayak gini ini ada sambungannya di atas sekarang bisa dipesang pendek pun bisa dipanjangin pun bisa ya ini lembut ini kalau buat sayuran cocok juga terima kasih terima kasih